Intro Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dirwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya Masuk bulan Rajab, beliau menengahkan tangan, berdoa, bermunajar kepada Allah Allah mabarik li fi rajab, Allah mabarik li fi syaban, wa belihni ramadhan Ya Allah berkahilah aku di bulan Rajab, berkahilah aku di bulan syaban Dan perkenankan aku untuk sampai bulan ramadhan Jadi ini gambaran yang digambarkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Betapa perhatian beliau yang luar biasa Berapa banyak dari umatnya, berapa banyak dari kita Mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, kerabat kita Bahkan mungkin diri kita sendiri sudah tidak lagi peduli Hari demi hari berlalu, apakah itu malam Jumat, apakah itu bulan Rajab, apakah itu bulan Syaban Tidak terbersih, terpikir sama sekali untuk menghadang dan menyambut datangnya rahmat dari Allah Tidak terpikir bahwa hari-hari tersebut kalau kita manfaatkan, akan menghapuskan dosa-dosa kita Tidak menghadangnya, menyambutnya dengan penuh harapan agar Allah SWT menutup semua kesalahan-kesalahan kita Kita tidak pedulikan itu Yang kita pedulikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai Bagaimana dengan sekolah saya, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan pernikahan saya, bagaimana dengan hutang saya Itu yang selalu kita pikirkan hari demi hari dan yang lebih dahsyat dan berbahaya lagi Apa yang dia pikirkan, yang dia pikirkan adalah merencanakan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat menentang Allah SWT Kalau ini sudah terjadi, hati yang seperti ini adalah hati yang sudah tertutup Hati yang sudah mendapatkan cap dari Allah SWT Sudah tidak tersentuh lagi Dengan indahnya karunia yang Allah berikan di malam-malam bulan Rajab Indahnya karunia yang Allah berikan di hari-hari di bulan Syabat Limpahan karunia yang Allah persiapkan di bulan Ramadan Sudah tidak lagi peduli Yang dia pedulikan Hanya yang berkaitan dengan fisiknya Berkaitan dengan hawa nafsunya Berkaitan dengan syahwatnya Berkaitan dengan pribadinya Adhaniah yang rendah Hal-hal yang sepele, hal-hal yang rendah Apa yang masuk ke mulutnya kemudian menjadi kotoran Pakaian yang dia pakai kemudian lusuh Kendaraan yang dia pakai kemudian dia jenuh dan bosan Itu saja yang dia pikirkan, hari demi hari Padahal Rasulullah SAW memberikan kepada kita penjelasan Memberikan kepada kita keterangan Beliau berda'wah Beliau menyampaikan kepada kita Dilanjutkan oleh para pewaris-pewaris beliau Mengingatkan kepada kita kesemuanya Agar jangan sampai kita lelai Ini adalah hari-hari Ini adalah pos-pos di dalam kehidupan kita Yang kita harus berhenti sejenak Untuk membersihkan diri kita sepanjang perjalanan yang selama ini telah kita lalui Allah berikan adanya bulan Rajab Allah berikan adanya bulan Syahban Allah berikan adanya bulan Ramadhan Tidak ada lain dan tidak ada bukan Agar kita sejenak merenung Perjalanan kita Di dalam kehidupan ini yang sudah Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun 20 tahun kita hidup di dunia 30 tahun kita hidup di dunia 40 tahun kita hidup di dunia Berapa banyak yang sudah kita lakukan Sebagai bekal persiapan kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan-bulan ini kita merenung Di bulan-bulan ini kita mengintropeksi diri kita Oh 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 Terima kasih.